Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan memelihara kami dari pagi, siang sampai malam hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan untuk bekal kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, tolong kami supaya kami dapat memberitakan firman-Mu dan dapat mengerti di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amen. Tekst kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian diambil dari Johannes 5 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Saya akan bacakan untuk kita. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu aku tahu bahwa di dalam hatimu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Karena orang lain datang, namanya sendiri kamu menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak memberi hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menerima kasih. Jangan kamu menyangka bahwa kamu akan mendakwa kamu dihadapan aku. Tetapi Bapak yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya. Kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulis, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Johannes pasal 3 ini, yang terakhir pada malam hari ini, kita merenungkannya. Sering Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Dengan segala macam cara, Yesus menghampiri mereka. Dan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tetapi mereka tidak menerima dia. Sampai Tuhan Yesus mengatakan bahwa, Kalau kamu menerima Musa, Kalau kamu menghampiri Musa, Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Bapak ibu sekalian, mengapa Yesus mengangkat nama Musa di sini? Kita tahu di dalam kejadian, Waktu Musa menerima dua loh batu di Bukit Sinai, Yang berisi sepuluh hukum Torah, Dan isi hukum Torah itu, Adalah yang dikatakan dalam perjanjian lama, Sebagai pedoman kehidupan. Tetapi Yesus mengatakan kepada bangsa Jahudi, Kalau kamu mengenal Musa, Mengapa kamu tidak menerima aku? Karena dia sudah menuliskan namaku. Bapak ibu yang dikasihi oleh Yesus, Kita tahu bahwa hukum Torah itu tidak menyelamatkan. Tetapi memang dia berfungsi sebagai pedagogos, Dia berfungsi sebagai pagar, Dia berfungsi sebagai guru, Dan dia berfungsi sebagai pengajaran Di dalam kehidupan manusia. Bapak ibu yang dikasihi oleh Yesus, Di sini kita melihat bahwa Sebagai cermin hukum Torah itu, Di sana kita bercermin. Bagaimana kehidupan kita sampai di sana fungsi hukum Torah. Dan kalau kita katakan hukum Torah itu pagar, Supaya kita jangan melangkahi peraturan Tuhan itu. Dia mengajari kita untuk berbuat baik, Dia mengajari kita untuk memelihara perintah-perintahnya di dalam hukum Torah. Tetapi jelas hukum yang kita katakan hukum Torah itu tidak menyelamatkan kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak ibu di dalam teks ini, Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, Dengan segala macam cara. Tetapi mereka sulit untuk menerima dia. Kalau kita baca kitab Injil Yohanes, Yang 24 pasal itu, Di sana Yesus memperkenalkan dirinya dengan banyak nama. Antara lain dia katakan, Bahwa akulah air hidup, Bahwa akulah roti hidup, Bahwa akulah terang dunia ini, Akulah pintu, Akulah gembala yang baik, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar-benar Yesus itu segalanya bagi yang percaya. Makanya saya buat tema pada malam hari ini, Bagiku Yesus segala-galanya. Jika dia mengatakan dia air hidup kepada perempuan Samaria itu, Air yang kau timba bagiku, Aku akan haus lagi. Tetapi air yang kuberikan kepadamu, Membuat engkau tidak haus. Demikian juga dengan roti kehidupan. Demikian juga dengan gembala. Demikian juga dengan semua yang sudah kukatakan tadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, Jika kita mengaku bahwa Yesus segala-galanya dalam kehidupan ini, Tidak ada yang lain yang kita sembah. Tidak ada yang lain kita menggantungkan pengharapan kita. Makanya Yesus mengatakan kepada orang-orang Israel, Jahudi itu, Kamu menggantungkan hidupmu, Pengharapanmu kepada Musa. Dikatakan di dalam Jeremia, Bahwa terkutuplah orang yang menggantungkan, Yang mengandalkan kehidupannya kepada manusia. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Pada malam hari ini, Mungkin kita ada ragu-ragu. Kalau hanya mengatakan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Seribu satu macam kebutuhan kita. Seribu satu macam rencana kita. Seribu satu macam pergumulan kita. Tetapi marilah kita bergantung kepada Yesus yang kekal. Yang mengatakan bahwa dia adalah Alpa dan Omega. Dan dialah yang awal dan akhir di dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus. Marilah kita buka hati kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Supaya hati ini tetap diisi oleh Yesus yang kekal. Dari yang kekal kepada kekekalan. Seperti Ibrani 13 ayat 8. Hari ini, besok, kemarin, dan selama-lamanya, Yesus tidak berubah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firmanmu pada malam hari ini. Dimana Engkau terus memperkenalkan dirimu kepada kami. Dan kami membuka hati kami. Supaya Engkau, Yesus, bertahta di dalam hati kami. Merajai dan menguasai kehidupan kami. Di dalam segala-galanya. Tuhan, peliharakanlah kami dan jagalah kami pada malam hari ini. Supaya kami damai sejahtera di dalam peristirahatan kami. Sehingga besok pagi kami bangun dengan segar. Itu semua hanya untuk kemuliaan namamu saja. Haleluya. Amen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.